Tanggal 22 September tahun 2017 Nah dimana Karangasem saat itu hampir kosong semuanya Betul-betul di jalan-jalan sampai macet kadang Alat berat sampai macet, mobil-mobil pas lewat macet Kalau tahun 63, prosesnya sampai cerujani Begitu gempa-gempa Bimani langsung meledak Itu yang cerupitan seingat bapak Waktu ini umur 6 tahun mungkin masih ingat Sedikit-sedikit banyak mungkin 20-30% masih ingat Tapi karena dikalahkan anak-anak yang sudah bermedia sosial Nah sebenarnya kan kalau di Karangasem juga kan Mereka sudah punya memori Saat itu terjadinya kerudakan tahun 60-an itu Seperti itu kan Orang-orangnya sekarang itu yang pada usia itu Sekarang kan pada usia tua dan segala macam Nah itu kan mereka semua janita juga Pada dia itu nanti kata Semua masyarakat panik Tidak bisa kan ini Harus saja lari, harus saja kalah ini Dengan alih ini tahun 63 Kemungkinan tidak sama kan ini Memisi dia Memisi di legianya Benten legianya Mimpin ibu leleh juga ada Warga sebagian Informasi itu Jadi dengan mudahnya masyarakat Ketika mendapat informasi bahwa Gunung meleleh tiba-tiba sudah percaya semua Dan lari tengah langgang Macet Jadi bukan menyelamakan diri Tapi malah sebaliknya Sampai dari Karangasem sampai di Envasa Bisa 5 jam 5 jam Berarti kan bukan menyelamakan diri itu Jadi justru terjebak di jalan Maunya selamat Akhirnya apa? Kita jatuh Kita masih jalankan ini Karena apa? Kesimpulasi informasi Ini yang mengibatkan Kerugiannya per kakak Minimal ini Sudah Maka 30 Maka yang mereka ngubuh? Maka mayoritas Dan satu ke satu kakak Maka ngubuhnya sampai Ada yang sampai 10 sampai 12 Rekor Jadi tantangannya sekarang itu Bukan hanya tantangan gunung-gunung Dalam keadaan fisik yang meletus Tetapi juga menurut saya ada Ada lutusan-lutusan informasi Yang membuat orang panik Jadi gini Kalau orang makin banyak Mendapatkan informasi Maka kalau dia tidak memiliki Cukup literasi Bagaimana informasi mana yang diterima Mana yang tidak diterima Maka itu akan menjadi beban Menjadi beban Dan itu secara psikologis Akan bisa membuat mereka Terlalu banyak informasi Jadinya overloaded Jadinya Wax itu dengan mudah Bisa dipercaya Kalau begitu ada berita Wax tentang apa Gunung Agung Kita kan memiliki data faktual Yang terjadi di Gunung Agung Putu dengan pergunakan titik koordinat Orangnya jelas Itulah yang kita share habis-habisan Kita bombardir dengan teman-teman Jadi BNP Pusat Memberikan apa Mengumpulkan kita Kemudian Memberikan suatu pemahaman Tentang keberadaan Gunung Agung Saat itu Jadi Kita sebagai perbekal Harus bertanggung jawab penuh Harus bertanggung jawab Kepada masyarakat yang kita pimpin Agar tidak panik Agar tidak was-was Agar tidak terjadi Keluarnya masyarakat Secara besar-besaran Ke luar daerah Nah kami sepakat saat itu Sepakat Untuk membentuk suatu Organisasi sosial Yang diberikan nama Pasir Mertonan Jaga Bayu Gunung Agung Yang disingkat dengan Pasir Bayu Agung Yang anggotanya 28 desa Di Pospanto Kita kan punya banyak Sismik itu di badan gunung Baik itu di Cegi Tuku Pasar Agung Pengubangan Semua data itu Ditransmit melalui Pospanto Gunung Agung Setelah disini Setelah nyampe di Pos Pantau Dan juga Kalau bagaimana Peningkatannya Maupun penurunannya Kita sampaikan ke Pusat Karena kantor pusat Progenologi kita ada di Bandung Setelah Setelah Nanti Keputusnya bagaimana Dikirim langsung ke Pos Nanti baru dari Pos Pengamatan akan Menyampaikan ke Pemerintah daerahnya Pemerintah daerah Baik itu BPPD Maupun Kepupaten Baik Provinsi Maupun BNPP Pusat Adanya stake Kondor yang Berhubung dengan Masyarakat Kita sampaikan Bagaimana status Gunung Api Gunung Agung Saat itu Kita dengan PPPG Jadi kita ada hubungan langsung Dengan PPPG Dari Kementerian Dan sebagainya Kita satu grup Jadi kalau ada Permasalahan Apa yang ditendal lanjutin Kita sudah komunikasi Di grup itu Ada jaringannya Ke PPPG Tetapi kepada Relawan Dia masuknya ke kita Ke Pasebayagung Nah dari Pasebayagung Ini baru menyebar Dia beritanya Baik itu kepada Kolondir-kolondirnya Baik kepada Warga Masyarakat Baik kepada Gerbong-gerbong Pasebayagung Peningkatan level juga Disiarkan Melalui Siaran Radio Pancarullah Pancarullah itu Hati 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 Ini ke Seking Negeri Negeri Terus 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 Pasabaya 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 Agung Setelah pulang dari Nungsi kan Bantuan komunikasi Dari Pasabaya Terus Di Hati Terus Ada Informasi Edukasi Untuk Mitigasi Bencana Terus Di Pasabaya Terus Untuk Yang mempermudah Komunikasi Di Antara Induksen Riki Sebagian Sudah punya Radio Hati 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 Sebagian Punya Radio Yang Saran Jero Bendese Dan Juga Rekan Rekan Riki Berlelawan Istilahnya Pertama Yang Jaga Hati Jaga Pecalang Dan Relawan Astung Karena Kemungkinan Sama Informasinya Karena Perumah Ini Kan Hati Pasti Ada Satu Radio Kalau Tak Itu Paling Mencari Tetangga Informasi Lewat Artif Yang Bentuk Juga Riki Lewat Ijen Dari Komunikasi Ring Pisat Di Karangasem Membentuk Komunitas Bencana Untuk Terjadi Bencana Terjadi Kalau Belum Bencana Harus Ada Simulasi Simulasi Informasi Kemana Dimana Titik Temu Dimana Informasi Ini Harus Berjalan Salurannya Dimana Ulurnya Hilirnya Itu Harus Ada Sopeng Dan Itu Harus Disimulasi Biar Kita Bisa Lihat Dimana Penyimpangan Data Informasi Penyimpangan Informasinya Dimana Itu Menurut Saya Ada Di Setiap Bagian Tingkatannya Juga Beragam Tingkatan Kebupaten Siapa Yang Memegang Keduli Apabila Bencana Siapa Yang Boleh Bicara Gak Boleh Bicara Karena Informasi Bisa Beda Beda Terus Bagaimana Menghadapi Kortawan Saat Bencana Ada Sopeng Khususus Itu Kita Gak Berpikir Karena Komunikasi Sinyal HP Itu Biar Ada Itu Kan Nanti Bisa Di Akses Melalui Internet Mungkin Informasi Apa Bisa Di Internet Kedua Ketiga Jalan 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 Terima kasih.